Aksi damai penolakan pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan digelar di Kota Padang pada Senin pagi. Masa berkumpul di Masjid Raya Sumbar dan masa aksi melakukan Long March ke kantor DPRD Sumbar. Masa aksi ini berasal dari tiga organisasi profesi tenaga kesehatan yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau IB Sumbar, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI. Masa aksi tampak menggunakan pakaian jas putih, jelbak merah, dan celana hitam. Masa aksi tampak membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan Stop Pembahasan RUU Kesehatan Ancam Kriminalisasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Stop Pemungkangan Kritis Terhadap RUU Kesehatan. Menurut peserta aksi ada sejumlah alasan RUU Kesehatan tersebut ditolak. Di antaranya sejak awal proses pembentukannya dinilai bermasalah, dinilai masih banyak pasal yang kontradiktif satu sama lainnya, diskriminatif dan tidak selaras dengan naskah akademiknya. Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dinilai tidak lebih baik dari undang-undang sebelumnya. Selanjutnya aset bangsa sumber melakukan notat, protes, dan menolak rencana pembahasan RUU Kesehatan, apalagi sampai kepada pengesahan dalam rapat pembahasan di tingkat 2, dan dinilai tidak secara konkret mengatur imunitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pembahasan RUU Kesehatan, dan menolak rencana pembahasan rUU Kesehatan tersebut ditolak terbaik, itu adalah jambah sekali. Kami tahu undang-undang kegiatan itu itu paling-paling fungsi tersebutnya di tahun 2019. Dalam jambah waktu 15 tahun, para sejuruh kami memperjuangkan jambah besar. Baru lahir 2019. Ketua Ibi Sumber Hasnawati dalam kesempatan tersebut mengatakan, undang-undang kebidanan baru lahir tahun 2019 setelah diperjuangkan selama 15 tahun. Undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan dinilai sudah mengakomodir kepentingan kesehatan bidan. Ia mengatakan, tenaga kesehatan khususnya bidan ia adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, dan dengan adanya undang-undang yang akan diterbitkan itu, ia merasa tenaga kesehatan khususnya bidan akan terzolimi. Salah satu kekhawatiran Ibi dengan adanya RUU Kesehatan ialah bebasnya tenaga asing yang masuk ke sumbar. Dengan adanya undang-undang baru, itu akan lebih menyengsarakan tutupan rakyat Indonesia, dan tentunya ini terkait dengan pemberian pelayanan. Sementara kami undang-undang kesehatan, undang-undang kebidanan maksudnya, itu baru lahir 2019. 15 tahun para senior kami berjuang di pusat, yang mana baru 2019 dari 15 tahun itu baru lahir. Dan itu semua adalah, pengesahannya adalah diterbitkan melalui DPR, DPR pusat dan juga pemerintah. Nah kenapa baru berusia, masih balita, baru memasuki usia ketiga tahun, sementara ini sudah dihilangkan, akan dihapuskan. Ini yang sangat kami sesalkan dari Ikatan Bidan Indonesia. Nah kami baru menata bagaimana kita sebagai bidan ini memberikan pelayanan terbaik di masyarakat. Tentunya memberikan pelayanan di lini terdepan sebagai garda terdepan, dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Yaitu yang mana kami bidan ini tentunya membantu menunjang program pemerintah, dalam hal menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang mana menjadi indikator kesehatan di Indonesia ini. Nah itu yang kami sayangkan, yang mana di dalam undang-undang kebidanan itu semua mengatur bagaimana peningkatan kualitas pelayanan, bagaimana teman-teman kami bekerja bisa untuk menunjang program pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan terbaik dan juga berkualitas. Nah sementara ini yang kami merasa terzolimi dengan adanya undang-undang yang akan diterbitkan ini. Usai menggelar orasi di depan gedung DPRD Sumbar, masa aksi diterima oleh sejumlah anggota DPRD dan dilanjutkan dengan audiensi bersama. Tadi disampaikan untuk dokter terawat semua, kalau undang-undang didisahkan nampaknya agak gampang sekali untuk diadukan kebiayaan terwajib, untuk masyarakat diadukan kepada BGD, baik BGD PS ataupun ke polisian. Jadi memang ada rasa tidak nyaman, ada rasa khawatir dari dokter nanti bekerja, dan itu khawatir juga kita. Kalau demikian, tentu nanti patah semangat dokter dan perawat kita ini bekerja nanti. Itu kita tentu mendukung ayah yang Bapak Ibu sampaikan. Tetapi, undang-undang ini tadi disampaikan untuk desktop. kami akan menyampaikan apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti langsung ke DPRD. Karena ini adalah hal yang juga akan dikirim. Kami akan dikirim agar cepat diperhatikan. Karena ini adalah pahlawan semuanya. Dari Sumatera Barat untuk seluruh Indonesia. Bukan untuk Sumatera Barat saja.